Intro Ketemu lagi dengan saya Gun Gun Misbah Gunawan dalam pembelajaran sejarah Hari ini kita akan membahas materi perlawanan rakyat Aceh Latar belakang perlawanan 1. Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan Karena itu dalam rangka mewujudkan Vaknerlandika Belanda sangat berambisi untuk menguasai wilayah Aceh Kedua Adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824 Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain Bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh Tetapi secara geografis politis Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebaik penghalang dan Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh Ketiga Pada tanggal 1 Februari 1858 Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak Sultan Ismail Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak Isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur Ini artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh 4. Ditanda tanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871 Isi Traktat Sumatera itu antara lain Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh Jalannya Perlawanan 1. Pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah II mengobarkan semangat jihad angkat senjata untuk melawan Belanda 2. Para pemimpin perang Aceh seperti Tuan Kuhasin, Panglima Polin, Tengku Cik Ditiro memproklamirkan ikrar Perang Sabil Perang Sabil merupakan perang melawan KP Belanda atau Kapir Belanda Perang Suci untuk membela agama Perang untuk mempertahankan tanah air Perang jihad untuk melawan kejaliman di muka bumi Cik Ditiro mengobarkan perlawanan di Sigli dan Pidi Di Aceh bagian Barat tampil Tegu Umar beserta istrinya Cudnyadin Belanda yang mulai kewalahan mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi stelsel atau stelsel konsentrasi Ketiga, di tengah-tengah perjuangan itu pada tahun 1891 Tengku Cik Ditiro meninggal Perjuangannya melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya yang bernama Tengku Mak Amin Ditiro Empat, karena tidak berhasil memadamkan perlawanan rakyat Aceh Belanda meminta Senuk Hugronye agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh Senuk Hugronye yang memakai nama samaran Abdul Ghafar mempelajari agama Islam dan adat budaya Aceh dan dia menyimpulkan bahwa para pejuang Aceh itu sulit dikalahkan karena disemangati oleh semangat jihad dengan tali ukhwah islamiahnya Oleh karena itu, Senuk Hugronye mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan rakyat Aceh Satu, perlu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh sebab di lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat Kedua, menghadapi kaum ulama yang panatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan yaitu dengan kekuatan senjata Ketiga, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Korps Pamong Praja dalam pemerintahan kolonial Belanda Lima, Belanda segera melaksanakan usulan-usulan Senuk Hugronye tersebut Untuk memasuki pase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh diangkatlah gubernur militer yang baru, Yani Panhus Pada periode tahun 1899-1909 di Aceh disebut dengan masa 10 tahun berdarah Panhus juga mengerahkan pasukan anti-gerilia yang disebut dengan Kop Marsose yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan Opsir-Opsir Belanda Mereka pandai berbahasa Aceh Dengan demikian, mereka dapat bergerak sebagai informan Dengan kekuatan penuh dan sasaran yang tepat karena adanya informan bayaran tersebut serangan Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan Teku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian Barat dan Panglima Polim dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian Timur Terakhir, akhir perlawanan Pada Februari 1899, Teku Umar gugur Perlawanan dilanjutkan oleh Cudnyadin Cudnyadin dengan pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilia Yang kedua Istri dan ibu anak-anak Panglima Polim ditangkap oleh Belanda Dengan tekanan yang bertubi-tubi Akhirnya Panglima Polim juga menyerah pada 6 September 1903 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir Yang ketiga Pada tahun 1906, Cudnyadin berhasil ditangkap Ia lantas dibuang ke Sumedang, Jawa Barat sampai meninggal pada 8 November 1908 Yang keempat Cud Mutia melanjutkan perang melawan kekejaman Belanda Namun akhirnya dapat didesak dan gugur setelah beberapa peluru menembus kaki dan tubuhnya Demikian pertemuan untuk hari ini Terima kasih Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Terima kasih Sampai ketemu lagi di lain kesempatan